Intro Pagelaran ekonomi syariah di area kawasan Indonesia Timur Nang digelar selawas 3 hari diantaranya Nang diisi dengan berbagai kegiatan Nang melibatkan berbagai unsur warga dari kegiatan usaha ekonomi syariah dibuka secara resmi Deputi Gubernur Bank Indonesia di Duta Mall Banjarmasin malam Jumat 12 September 2019 Pagelaran ekonomi syariah di area kawasan Indonesia Timur Nang digelar selawas 3 hari diantaranya Nang diisi dengan berbagai kegiatan berbagai lomba seni wanpemeran dagang Nang melibatkan berbagai unsur warga dari kegiatan usaha ekonomi syariah dibuka secara resmi Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi di Duta Mall Banjarmasin malam Jumat 12 September 2019 Rosmaya Hadi pun menyempatkan untuk mampir di stand Insan Media Nang turut memeriahkan pegelaran ekonomi syariah wan membeli beberapa produk halal ini Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi Waijumpa Media menyatakan ada 3 program utama guna menguatkan ekonomi syariah yaitu pengembangan ekonomi syariah dengan membesarkan ekosistem halal Palu Yecin pada industri halal nasional Langkah ini diambil Ujar Rosmaya Hadi untuk membina wan mendorong produk-produk halal nang kaya makanan busana muslim hingga pariwisata halal nang dapat dipasarkan hingga ke luar negeri nang kedepannya akan meningkatkan ekspor wan pendapatan depisa Peluang Indonesia untuk mendorong ekonomi syariah lebih berkembang lagi Ujar Rosmaya Hadi masih cukup besar dengan strategi menjadikan penduduk Indonesia nang mayoritas adalah muslim sebagai sumber penggeraknya Rosmaya Hadi mendorong pembayaran dengan menggunakan digital yang kita jangan sampai menjadi konsumer saja jadi pasar konsumen maka kita dodorong ke arah produktivitas apabila didorong ke arah produktivitas maka tentu ini ada proses digital yang harus dilalui dan harus ditingkatkan apa itu? pada saat bayar-membayar harus pakai digital dong sekarang baik itu adalah pendagangan nasional maupun internasional masa tenteng-tenteng kuat itu naik ini semua harus sudah digital untuk proses-proses bayar-membayar kemudian proses untuk marketing dari produk-produk itu tidak lagi secara kontesional tetapi sudah menggunakan menggunakan berbagai institusi yang bersifat digital marketing, pembiayaan semua harus mengharap-harap digital Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Satu wilayah Kalimantan Herawanto menyatakan bila hampir semua transaksi pasar di Banjarmasin menggunakan sistem keuangan syariah yaitu adanya akad penjualan pembeli Herawanto menegaskan kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran efisiensi wan keamanan transaksi pembayaran non-tunai maupun tunai termasuk dalam mendukung ekonomi wan keuangan digital ini yang kita kalahkan karena kalau ini bisa kita kalahkan karena ini yang membuatkan pembayaran dari pembelian transaksi itu akan ekonomi akan berburu nah ini yang kita harapkan akhirnya akhirnya pelaku-pelaku ekonomi yang jangka cari yang istri memiliki semuanya semuanya dari masjid masjid di bawah transaksi kemudian produksi badan dan jasa yang tidak haram itu sebenarnya ini Balikota Banjarmasin Ibnusina menyebut baik adanya pembayaran digital ini karena UMKM binaan pemerintah kota yang dibantu oleh Bank Indonesia wilayah Kalimantan sebagian besar pengusaha yang sudah menggunakan digital kita sudah masuk dalam program menggunakan 100 smart city Indonesia oleh karena itu transaksi keuangan juga sudah mengarah kepada financial technology di UMKM menggunaan kita yang dibantu oleh Bank Indonesia sudah sebagian besar menggunakan cashless termasuk menggunakan yang QR-nya mungkin ke depan di sawah terima kasih Selamat menikmati.